Sudara, sudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dihormorkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama, kenapa kau gak periksa dulu? Itu kenapa Deni Seregar dibiarkan? Kenapa Adi Armando dibiarkan? Kenapa Abu Dhanda dibiarkan? Kenapa Kuntur Muli dibiarkan? Kau akan keadilan! Siapa saja yang salah proses! Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bung Imam Besar tampaknya panik bahwa kasus-kasus hukumnya mungkin akan dilanjutkan. Ini tercermin dalam pernyataan-pernyataannya. Rizik misalnya mengomel tentang saya, Deni Seregar, dan Abu Janda di hari pertama dia tiba di Jakarta. Di hadapan pengikutnya dan disiarkan kanal Youtube Front TV, si Bung Imam ini mengeluh bahwa saya, Deni, dan Abu Janda tidak pernah diproses hukum. Si Bung Imam yang delusional ini bilang bahwa saya, Deni, dan Abu Janda sudah dilaporkan masyarakat atas tuduhan penistaan agama dan penistaan ulama, tapi tidak pernah diperiksa polisi. Dia bilang, Kenapa kau? Maksudnya polisi, biarkan. Kenapa Deni Seregar dibiarkan? Adik Armando kau biarkan? Kenapa Abu Janda kau biarkan? Dia kemudian menggambarkan bahwa kami adalah kelompok yang menjilat pemerintah dan karena itu tidak diperiksa oleh polisi. Kata Bung Imam lagi, kelompok yang gak suka pemerintah digali-gali, diproses, mentara kelompok yang menjilat dibiarkan. Buat saya sih itu menggelikan. Saya bicara tentang kasus saya saja ya. Pertama-tama, sejak kapan saya menista agama? Coba Bung Imam tunjukkan kapan saya menista agama? Kedua, Bung Imam mengarang bebas dengan menduduh polisi tidak pernah memeriksa saya atas laporan-laporan kelompok 212 dan FPI. Tentu saja polisi menindaklajuti laporan masyarakat terhadap saya. Saya berulang kali dipanggil polisi dan harus diperiksa berjam-jam. Bahwa polisi kemudian menganggap bahwa laporan itu tidak cukup kuat untuk dilanjutkan menuju pengadilan, itu kan gak berarti laporan tersebut tidak diproses. Ini beda sekali dengan apa yang terjadi pada Bung Imam. Bung Imam berulang kali dilaporkan atas beragam tuduhan dari menghina agama sampai memfitnah orang. Tapi kan berbeda dengan saya, kalau Bung Imam gak cukup jantan ketika dipanggil polisi. Dia kabur ketika dipanggil untuk jadi saksi dalam kasus Jatmesun Firza. Akibatnya proses hukumnya terkatung-katung. Loh kok sekarang dia malah menuduh proses hukum saya yang dibiarkan? Saya diperiksa Zik, tapi saya gak kabur. Itu bedanya saya dengan seorang imam besar. Tapi saya paham kenapa dia bicara begitu di hari-hari pertama kedatangannya di Indonesia. Seperti saya katakan, saya rasa dia sedang panik. Dia memang disambut dengan gegap gempita. Dia langsung dikunjungi Anis Baswedan, PKS, Fadlizon. Tapi jangan salah, dia juga sedang ditunggu kasus-kasus hukum yang selama ini berkasnya menumpuk saja karena dia tidak ada di tempat. Bung Imam melarikan diri pada 2017. Dia tentu semula berharap Jokowi akan kalah pada 2019 sehingga dia bisa kembali ke Indonesia. Ternyata skenario penumbangan Jokowi ini gagal. Dan Bung Imam pun terpaksa hidup dalam pelarian. Celakanya setelah lebih dari 3 tahun, pemerintah Saudi rupanya tidak punya alasan lagi untuk membiarkan dia tinggal di sana. Rizik dideportasi. Dia harus kembali ke negara asalnya. Dan itu artinya dia harus secara berani dan jantan kembali menjalani proses hukum. Saya rasa sih dia deg-degan setiap hari. Dia membayangkan setiap saat akan ada surat panggilan dari pihak kepolisian untuk menghadap karena laporan-laporan mengenainya. Masalahnya kalau dia sampai diadili, reputasinya mungkin akan hancur dan bahkan mungkin dipenjara. Misalnya saja dalam kasus chat mesum dengan Firza. Mungkin sekali Bung Imam tidak akan dinyatakan bersalah. Tapi untuk tiba pada titik itu, semua chatnya dengan Firza harus dibuka di pengadilan. Selama ini kan para pendukungnya berusaha percaya bahwa chat itu adalah rekaya sepihak tertentu yang ingin merusak nama baik Rizik. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, kebenaran akan terkuat. Dan bayangkan bagaimana perasaan pecinta Bung Imam ketika akhirnya terbukti secara terang benerang bahwa itu adalah chat asli. Dalam kasus laporan penodaan agama, Bung Imam bahkan perlu lebih khawatir. Dia dengan jelas menghina Kristen ketika dengan nada mengejek, dia bilang, kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Kalau Ahok saja bisa dipenjara karena kasus Almaidah yang sangat bisa diperdebatkan penafsirannya, apalagi yang ini, yang jelas-jelas merupakan pelecehan Kristen. Belum lagi kasus pelecehan adat Sunda ketika dia menyebut Sampurasun itu campur racun. Atau kasus pernyataannya bahwa Pancasila Soekarno ketuhanannya dipantat. Atau penghinaannya terhadap umat Hindu. Atau pelecehannya terhadap profesi Hansip. Atau juga laporan pengacara Henry Yosodi Ningrat yang menuduh Bung Imam menghina dia sebagai politisi prokomunis. Itu semua berpotensi membawa Bung Imam ke pengadilan dan ke penjara. Karena itu sangat wajar bila Bung Imam saat ini panik. Untuk mencegah agar rangkaian kasus hukum itulah, dia pun meracau dan mengancam. Dia menuduh polisi berusaha mencari-cari kesalahannya dan berusaha mengungkit kembali kasus-kasus pidana yang melibatkan dirinya. Penyebutan nama saya, Deni Abu Janda, ada dalam konteks itu. Menurutnya belum apa-apa, sudah ada pihak-pihak yang mendorong agar kasus-kasus hukum Rizik dibuka kembali. Wah ini apa-apaan ujarnya. Sudahlah, jangan buka kasus yang tidak ada. Jadi dia berusaha mengarahkan pendapat masyarakat bahwa sebenarnya dia bersih dari pelanggaran hukum. Jangan buka kasus yang tidak ada, katanya. Dan kalau dia seolah-olah punya banyak kasus hukum, menurutnya itu terjadi karena pemerintah berusaha menggali-gali kesalahan kaum poposisi seperti Rizik seraya membiarkan kesalahan kaum penjilat pemerintah seperti saya. Rizik memang penulis fiksi nomor satu. Tapi bukan cuma itu. Dia juga melontarkan ancaman bahwa bisa terjadi pertumpahan darah. Bung Imam dengan retoris mengatakan, bila negara ini tak ingin ada revolusi pertumpahan darah, hukum harus diperbaiki dan aparat keamanan tidak boleh tebang pilih. Gak boleh dibiarkan, katanya. Ini bisa jadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Dan mungkin untuk membangun kesan bahwa dia tidak sedang memikirkan hanya keselamatan dirinya, dia juga menuntut pemerintah membebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Bahar bin Smith, para aktivis kami, buruh, mahasiswa, pelajar dan demonstran yang kini sedang ditahan. Mereka semua, kata Bung Imam, perlu dibebaskan karena mereka adalah korban kriminalisasi. Heroik? Tentu saja enggak. Itu semua sekedar menunjukkan kepanikan dia. Dia meracau, dia mengarang bebas, dia mengancam, karena dia panik. Tapi saya yakin, bagi pemerintah, bagi aparat penegak hukum, racauan dan ancaman rizik ini tidak berarti apa-apa. Yuk kita dukung terus kelanjutan upaya hukum terhadap Bung Imam. Terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Terima kasih telah menonton!